Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah Di kesempatan ini kita akan membahas tentang Usman bin Afan Dermawan Muslim beli sumur milik Yahudi untuk umat Islam Usman bin Afan merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya dan juga dermawan Dia banyak menyumbangkan harta bendanya untuk menegakkan panji-panji Islam Pada saat perang tabuk melawan Romawi Usman menyediakan 300 ekor unta dan 1000 dinar dari kantong pribadinya untuk bekal perang Termasuk untuk kemaslahatan umat Islam Usman juga tidak segan mengeluarkan hartanya untuk kebaikan umat Islam Misalnya ketika Usman bin Afan membeli sebuah sumur milik orang Yahudi di Madinah Untuk umat Islam Dalam buku Usman bin Afan yang ditulis Muhammad Husin Haikal Pada saat itu di Madinah hanya ada satu sumur yang mengeluarkan air Sumur tersebut dimiliki seorang Yahudi Seorang Yahudi tersebut menjual airnya kepada umat Islam dengan harga cukup tinggi Tentu saja umat Islam menjadi resah dengan persoalan ini Kabar ini akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW Rasulullah lantas menyuruh kepada para sahabatnya untuk menyelesaikan persoalan air dan sumur tersebut Beliau menjanjikan siapapun yang membeli sumur milik Yahudi itu dan mewakafkan untuk umat Islam Maka keraih akan mendapat minuman di surga Sebanyak air dari sumur tersebut Usman bin Afan langsung mendatangi seorang Yahudi Pemilik sumur tersebut usai mendengar seruan Rasulullah SAW Ia bernegosiasi dengan sang pemilik sumur Setelah terjadi diskusi yang alot Akhirnya pemilik sumur bersedia menjual dengan harga 12 ribu dinar Namun harga itu tidak untuk semuanya Tapi hanya separuh saja Artinya Kepemilikan sumur berganti Sehari dimiliki Usman Sehingga umat Islam bebas mengambil air pada hari itu Sementara hari berikutnya untuk Yahudi Ketentuan seperti itu berlaku hingga hari-hari selanjutnya Kondisi demikian Berjalan beberapa saat Hingga akhirnya seorang Yahudi pemilik sumur tersebut Menawarkan kepada Usman Untuk membeli secara penuh Usman pun mengeluarkan 8 ribu dirham lagi Dari kantongnya untuk melunasi harga sumur Dengan demikian Sumur sudah dimiliki Usman secara penuh Sumur ini lantas diwakafkan Sehingga umat Islam bebas mengambil air kapanpun Mereka butuh Sumur tersebut dikenal dengan nama Sumur Raumah Sampai hari ini Sumur wakaf Usman itu masih mengalir Itu menjadi salah satunya sumur pada zaman Rasulullah SAW Yang masih mengeluarkan air hingga hari ini Selain sumur zam-zam Wallahumma'ala bisawa